Halo Sobat, ujian IPS Topik gelombang 1 sudah berjalan dengan lancar 2033 orang sudah mengantongi sertifikat kelulusan IPS Topik dengan nilai 160 paling rendah ya Apakah mungkin di gelombang 2 nanti nilai 160 lulus di ujian IPS Topik? Nah, akan saya bahas setelah yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan masih bingung Belajar tidak mau, hafalan juga tidak mau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Wahono Channel Yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman Supaya bisa bekerja di Korea dan tetap semangat untuk membahagiakan keluarga Anda di masa tua nanti Banyak peserta ataupun teman-teman Baik itu yang di LPK ataupun di belajar mandiri maksudnya Baik di LPK ataupun belajar mandiri Ini menekankah atau mengira-ngira berapa sih nilai KKM Atau nilai kelulusan minimal di gelombang 2 nanti Atau 160 nanti akan lulus Karena pesertanya lebih banyak daripada gelombang 1 Gelombang 2 ini pesertanya 13.000 lebih 13.110 Dan apakah mungkin diambil separuh seperti gelombang 1 ini? Saya rasa tidak mungkin Kalau diambil separuh itu nanti akan 6.500 orang Maka di gelombang ketiga 12.000 peserta nanti akan diambil lebih sedikit tidak mungkin Nanti akan sakit hati karena nilainya harus lebih tinggi Nah sebenarnya saya tidak tahu berapa sih nilai prediksinya itu Cuma semua orang mengira-ngira karena semua ini tergantung dengan peserta Jika pesertanya banyak yang pintar ataupun paham dengan bahasa Dan nilainya nilai tingginya lebih banyak Maka nanti nilai terendahnya akan lebih tinggi Jika teman-teman yang nilai KKMnya kecil Ataupun nilai ujiannya kecil Banyak yang kecil nanti akan nilainya banyak yang kecil juga Nah teman-teman skor kelulusan yang sebenarnya di gelombang 2 ini Tidak ada yang tahu Siapapun tidak tahu Hanya bisa menerka-nerka memprediksi dan juga mengira-ngira Berapa sih? Nah semuanya seperti itu Prediksi bisa meleset dan juga prediksi juga ada yang benar Guru-guru LPK saja Katakanlah kepala LPK itu bisa saja meleset untuk perkiraannya Yang setiap hari mendeteksi, melihat, mengoreksi siswa-siswanya Dan peserta-peserta yang lain nilai-nilainya Apalagi saya yang hanya orang awam seperti teman-teman Jadi untuk nilai KKM terendah di ujian gelombang 2 nanti Menurut saya sendiri 175 akan lolos Karena apa? Dilihat dari ranking nanti Dan juga jumlah kuota Jika jumlah kuotanya 4.000 peserta yang lolos Yang diloloskan untuk ujian IPS Topik gelombang 2 nanti Maka insya Allah 175 akan lolos di ujian gelombang 2 Nah di gelombang 3 nanti berapa? Kita lihat setelah nanti kelulusan gelombang 2 Oke baik teman-teman Untuk nilai KKM itu tergantung nilai peserta dan jumlah kuota yang tersedia Semakin banyak peserta yang nilainya tinggi Maka nilai terendahnya semakin naik Jadi jika nilai peserta turun Maka nilai terendahnya atau nilai minimalnya juga akan turun Jadi tergantung dengan peserta ya Jadi teman-teman jika yang banyak yang pintar Maka nilainya akan lebih tinggi nilai KKMnya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!